Intro Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau Idul Fitri 2024 yang diperkirakan jatuh pada tanggal 10 atau 11 April 2024 Sejumlah warga memilih mudik lebih awal karena takut terjebak macet Warga mengaku memilih mudik lebih awal ke kampung halamannya karena mengantisipasi kemacetan saat mendekati lebaran Alasan lain masyarakat memilih mudik lebaran lebih awal dan menggunakan kendaraan pribadi karena lebih irit biaya perjalanan Salah satu pemudik dari Bandar Lampung bernama Daris Budiana mengaku mudik lebih awal lantaran ingin menikmati suasana akhir Ramadan bersama keluarga dan lebih lama berkumpul bersama dengan keluarga Menurutnya sepanjang perjalanan kondisi jalan lancar Hal itu membuatnya cepat sampai di pelabuhan Bakauheni Sementara untuk harga tiket kapal yang dibayarkan untuk perjalanan menurutnya masih normal dan untuk mendapatkan tiketnya juga lebih mudah karena tersedia di sepanjang jalan Tidak seperti beberapa tahun lalu yang harus antri dan berdesakan dengan pemudik lainnya Hal senada juga disampaikan Hasan, pemudik asal kota bumi Lampung Utara ini mengaku setiap perayaan hari raya Idul Fitri selalu dilakukan di kampung halamannya Hasan juga memilih pulang ke kampung halaman lebih dulu karena menghindari macet saat arus mudik lebaran 2024 Saya stun sekali sebab keluarga jadi Momennya gak lama deh gitu Untuk di perjalanan sendiri seperti apa ini Pak? Sementara lancar belum ada listannya rame masih kosong terpasungnya gitu Alhamdulillah bisa nyampe disini lancar dan penyebrangannya terdipakai eksekutif ya Tinggal dua lagi, ini sisa dua orang saya termasuk salah satunya gitu Pembelian tiket ada bisnis nggak? Tiket Alhamdulillah lancar Dikata setiap pinggir-pinggir jalan sebelum masuk ke Pelabuhan Itu sudah banyak yang masih di luar Jadi kita nggak tumpuk kayak dulu Kalau dulu kan kita tumpuk ya Pak ya Di satu loket di Pelabuhan Sekarang sudah sudah tersedia Pakai aplikasi Perizy juga kan Bang dari mana Bang? Dari kota bumi Dari kota bumi Tujuannya ke mana Bang? Tujuannya ke Perangkat Kenapa kita harus mudik dengan begitu cepat Bang? Nah kita harus memacen Nah untuk di perjalanan sendiri seperti apa Bang ini? Dan untuk pembelian tiket sendiri ada kendala nggak Bang? Nggak ada Berdasarkan dari pantauan Kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Batao Hengi Masih didominasi kendaraan roda empat pribadi Dari Lampung Selatan Jutri Saputra Saburai Sisi melaporkan Bagaimana karena pen construosas Jutriά ke Pelabuhan Cuka Jutriah 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 Jutriah